Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 totalnya ada 347 halaman kurang lebih berarti 350an halaman 350an halaman langsung kita lihat saja seperti apa daftar isinya ini ada pedopan transliterasinya kemudian ini perlu saya bacakan dulu 5 ciri khas mengapa metode asasaki mudah dan praktis dipahami pertama tadrijian bertahap dihancurkan secara bertahap dari langkah pertama majerur, langkah kedua marfu langkah ketiga mansub langkah keempat madzum kemudian sorof dasar materi buku ini diajarkan secara urut sesuai tahapan tikrorian pengulangan metode asasaki berbasis pengulangan pengulangan materi sebelumnya diulangi pada setiap pemberian materi baru kemudian ketiga tatbikia atau praktek setelah pemberian materi disudahi dengan latihan sesuai materi yang diajarkan ini kelebihannya metode asasaki ini kemudian tahlilian analisis dalam menjawab beberapa latihan guru melakukan analisa kepada kaedah atau inorab terhadap teks-teks latihan yang tersedia dan yang kelima ini ramzian rumus pendekatan metode asasaki berbasis rumus sehingga memudahkan dalam memahami kaedah bahasa arab metode asasaki adalah metode pelajaran bahasa arab nahusorof dengan pendekatan rumus sebagai basisnya penamaannya diambil dari nama sebuah buku yang mendiami sebuah suku yang mendiami pulau lombok nusa tenggara barat yaitu susu sasak karena mungkin yang menulisnya ini orang sana ya mungkin ya kemudian disini ada motivasi ulama salaf kemudian ada kata pengantar kata pengantar penulis kata pengantar nah ini atau mungkin langsung saya bahas di daftar isi aja ya nah ini kita lihat daftar isinya nah untuk daftar isi yang pertama disini ada kata pengantar tuan guru haji sofan hakim kemudian di bagian pertama dan ilmu dasar berapa istilah yang harus diketahui guna langkah pertama membaca al-majrur atau kasroh ya majrur itu kasroh ini ada huruf jar dan huruf kosam atau huruf sumpah al-idofah atau wabi lilmajrur kemudian langkah kedua ini al-marfu atau domah ya seputar al-fi'alu fi'il fa'il na'ibu fa'il al-muktada dan al-khabar isimkana khabar inna dan seterusnya mungkin kalau yang di yang pernah belajar nahmu sudah tidak asing ya atau mempelajari misalnya kitab al-ajurumi ini ini dibahas ya kemudian langkah ketiga seputar membaca mansub ini ada seputar pinyal juga maf'ul bih maf'ul fih dan seterusnya ya maf'ul maf'ul al-hal tamyiz dan seterusnya kemudian di yang langkah keempat membaca al-majizum atau sukun ya fi'il mudore al-majizum kemudian di bagian keduanya ini yang tadi ilmu nahu ya yang ini ilmu soraf dasar beberapa istilah soraf yang perlu diketahui ilmu soraf domir domil mustatir wujuban dan jawazan domir al-bariz al-munfasil dan muttasil kemudian al-awzan wazan-wazan tasrif ya ini di ya di tasrif kalau pesantren biasanya tasrifan ya fi'il sulasi majid ruba'i monjarod kemudian fi'il ruba'i mazid kemudian bagian ketiga tasrif dasar i'lal dan ilghum penutup dan daftar pustaka di bagian pertama ini ilmu nahu dasar ini saya perlihatkan selintas beberapa istilah yang harus diketahui istilah pokok disini ada isimufrod al-ismu almufrod isimufrod kata tunggal kata dasar ya ini contohnya tafsirun at-tafsiru atau yang mudah kitabun al-kitabu seperti itu ya itu isim mufrod kemudian isim muftana ini yang dua ya ganda nah ini rumusnya jadi ada rumusnya mufrod atau kata dasarnya ditambah alif dan nun atau ya dan nun contohnya tadi tafsir tafsir roini ini berarti dua tafsir roini atau muslimaini muslimani nah ini kan dua ya kemudian ada jama mudhakar salim ini yang beraturan ya mudhakar laki-laki mufrod kemudian tawahu dan nun atau ya dan nun muslimuna muslimina ini jama mudhakar salim dan seterusnya ini banyak ada jama mu'ana salim ini rumusnya kemudian jama taksir al-ismuladhi layan syarif dan lain-lain banyak ya al-ismuladhi asma al-khomsah isim lima istilah-istilah pendukung jadi sebelum masuk ke pembahasan diberikan dulu wawasan tentang istilah-istilahnya supaya tidak tidak bingung ya kalau misalnya nanti teman-teman khususnya yang baru belajar yang mungkin belum pernah mendengar kata mu'anaf ini ada penjelasannya terlebih dahulu mu'anaf ialah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan biasanya dia tandai dengan adanya at-ta'marbutoh pada kata benda tersebut maktabatun dajah jatun a'inshatun dan seterusnya sebenarnya tidak sesimpel ini ya masih ada penjelasan mu'anaf yang lain cuman yang ini yang mudahnya ya yang umum yang mudah biasanya mu'anaf itu ada akhiran ta'marbutoh kemudian mudhakar dan seterusnya nakiroh ma'rifah isim nakiroh isim ma'rifah dan seterusnya ya jadi itu sebelum masuk ke pembahasan ada penjelasan tentang kata-kata atau istilah-istilah yang biasa digunakan dalam ilmu nahu nah ini baru masuk ke angka pertama ada membaca al-majrur penyebab al-majrur penyebab menjadi kasroh ya ini ada bagannya al-majrur huruf jar walqosam huruf jar dan huruf sumpah kemudian al-idofah kemudian ini ada at-tawabi lil-majrur nah ini ya ini penjelasannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman kalau yang cerdasi atau yang apa namanya yang pernah mempelajari ilmu bahasa Arab saya rasa melalui buku ini juga bisa ya belajar belajar sendiri melalui buku ini misalnya bisa untuk membaca dan menterjemah kitab gundo tapi yang lebih baik tentu bersama guru ya biar lebih jelas kalau beda kalau diajarkan sama guru dengan belajar sendiri itu hasilnya berbeda tapi kalau yang pernah punya dasar atau bahkan yang belum punya dasar sekalipun sebetulnya bisa untuk mempelajari buku ini tapi tadi ya yang lebih utama tetap yang bersama guru itu baik teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini seperti biasa teman-teman silahkan order melalui whatsapp di 087-870-173-490 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati